Ya, pemirsa, pemerintah akan menambah jumlah armada pesawat Garuda Indonesia hingga akhir tahun ini guna mendorong kinerja perseruan lebih sehat. Penambahan jumlah armada ini akan menggunakan dana penyertaan modal negara atau PMN yang diberikan sebesar 7,5 triliun rupiah. Pasca proses restrukturisasi perusahaan pelat merah PT Garuda Indonesia Persero TBK berjalan lancar, pemerintah segera merealisasikan bantuan yang diberikan melalui dana penyertaan modal negara atau PMN. Garuda Indonesia akan menerima dana PMN sebesar 7,5 triliun rupiah. Kementerian BUMN menyebutkan dana PMN tersebut akan digunakan untuk menambah jumlah pesawat Garuda Indonesia dan Citilink dari sebelumnya 61 unit menjadi 120 unit di akhir tahun 2022. Menteri BUMN Erick Thohir menyatakan, dengan penambahan jumlah pesawat maka akan ada keseimbangan yang diharapkan bisa ikut menurunkan harga tiket pesawat di tanah air. Di mana saat ini pemerintah memang tengah fokus mengatasi melonjaknya harga tiket pesawat yang dipicu kenaikan harga bahan bakar pesawat atau aftur di pasar internasional. Nah tetapi inilah momentum yang baik saya rasa tentu bagaimana sekarang recovery COVID sudah terjadi, pertumbuhan ekonomi kita sudah di 5,44, makanya tadi kita sampaikan ke Bapak Presiden dan para Menteri yang hadir, Garuda setelah restrukturisasi PKPU ini akan mulai menambah jumlah pesawatnya kembali, di mana yang sekarang Garuda dan Citilink jumlahnya hanya 61 di akhir tahun akan mencapai angka 120. Nah keseimbangan ini yang kita harapkan juga bisa memperbaiki harga tiket nasional. Erick Thohir memastikan harga sewa pesawat-pesawat yang akan digunakan Garuda Indonesia dan Citilink akan sesuai dengan harga pasar, sehingga tidak seperti harga sewa sebelumnya yang terindikasi kasus korupsi. Jakarta Tim Liputan IDX Channel Baik Pemirsa untuk membahas tema selanjutnya, pemerintah minta Garuda Indonesia untuk menambah jumlah apelada, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Irfan Setiaputra, beliau adalah Direktur Utama PT Garuda Indonesia Persero TBK. Halo, selamat pagi Pak Irfan. Selamat pagi Mas Bas. Salam sehat Pak. Alhamdulillah. Baik, terima kasih atas waktunya ini menarik, Bisa disampaikan bagaimana update terakhir dari Garuda Indonesia di tengah normalisasi juga ini, aktivitas masyarakat untuk bepergian, Pak Irfan. Ya, jadi memang disadari bahwa beberapa waktu terakhir ini antusiasme warga untuk bepergian, baik itu di domestik dalam neki maupun keluar neki, khususnya seperti umroh ini terjadi peningkatan yang cukup mengembirakan buat kami di dunia aviasi ya. Namun demikian, seperti tadi juga disampaikan oleh Pak Erick dan juga seperti diketahui oleh publik juga, memang jumlah pesawat kita saat ini terbatas, baik Garuda maupun Citilink dan dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi, tentu saja kita akan tambahkan pesawat-pesawat kita yang operasional dan berharap dengan baik akhir tahun kita bisa sudah mencapai angka di 120 pesawat, baik Garuda maupun Citilink. Ini tentu saja harapan kita bisa memenuhi kebutuhan masyarakat yang selama ini agak kesulitan lah memperoleh tiket Garuda maupun Citilink. Oke, dari setingkat okupansi penumpang pesawat Garuda sendiri, bagaimana Pak peningkatannya? Apakah sudah di atas 10% atau lebih dari itu? Ya, kita hitungan sementara kita sih di kisaran 30-an ya peningkatannya, 30%-an dan okupansi ini mayoritas sudah di angka 80%-an di setiap penerbangan gitu ya, tempat duduknya penuh 80%-an, di beberapa destinasi dan jam favorit malah sudah mencapai 98% ya, jadi tinggal sisa 1-2 kursi dan itu pun juga karena last minute cancellation dari para penumpang. Jadi kami gembira ya, oleh sebab itu kita tentu saja akan terus-menerus aktifkan pesawat-pesawat kita yang lainnya. Begitu ya, kalau kita cermati tadi Pak Erick Thohir juga sudah menyebutkan penambahan dari armada, pesawat Garuda maupun Citilink tadi diharapkan juga bisa ikut menurunkan harga tiket pesawat yang kemarin ini sempat memang menjadi perbincangan hangat begitu. Tanggapan Anda bagaimana nih Pak Irfan? Ya, soal tiket pesawat ya, jadi memang ini diskusi yang tak berkesudahan ya, dan ini agak misleading ya, Mas Pras. Jadi gini, harga tiket pesawat itu ada tiga tipe. Jadi yang pertama ekonomi domestik, yang kedua bisnis domestik, yang ketiga internasional. Jadi yang memang diatur oleh negara melalui Kementerian Perhubungan adalah tiket ekonomi domestik ya. Ini memang diatur oleh Kementerian Perhubungan supaya seluruh maskapai itu bergerak di sisi harga tiketnya dengan aturan tarif batas bawah dan tarif batas atas gitu ya. Supaya tidak berlebihan dan tidak juga hantam-hantaman murah-murahan. Garuda ini tidak pernah lewat dari harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah untuk setiap rute dengan PBA-nya. Jadi dari dulu kita sama, tidak pernah lebih dari PBA. Mungkin Mas Pras bisa cek kalau kawan sebelah gimana. Tapi kalau kita nggak pernah, kita nggak pernah. Nah, hanya saja beberapa waktu terakhir ini kan kita sama-sama tahu bahwa harga minyak dunia meningkat, termasuk di dalamnya harga after. Oleh sebab itu pemerintah mengizinkan sebenarnya beberapa waktu yang lalu peningkatan 10% surcharge. Jadi surcharge ini khusus dalam kondisi-kondisi khusus dan hanya berlaku 3 bulan, kita diperkenankan meningkatkan 10%. Jadi perlahan-lahan memang kita tingkatkan. Tapi peningkatannya hanya 10%. Nah, setelah review 3 bulan, kemudian karena harga after itu juga tidak menunjukkan tanda-tanda menurung, pemerintah mengizinkan kenaikan 15%. Jadi dibandingkan sebelumnya 10% naik 15%. Jadi ada peningkatan 5%. Nah, pada waktu aturan itu diberlakukan, kami di Garuda melihat perkembangan harga after itu menurun. Kan jadi nggak fair kalau kita semata-mata karena diizinkan oleh pemerintah, terus kita hantam kalau mau kita naikkan 15%. Kita malah justru bertahan di harga sebelumnya, dan kita terus-menerus memonitor apakah memang harga after tersebut menunjukkan tingkat peningkatan. Ternyata menurun. Jadi kita bertahan menggunakan aturan di 10%, bukan di 15%. Jadi ketika heboh orang bicara kenaikan harga, saya juga bingung. Orang kita nggak naikin harganya. Yang kedua, kita juga memahami bahwa Garuda ini banyak dicintai oleh Masjah, dan maunya naik Garuda. Apalagi setelah bertahun-tahun tidak terbang. Jadi kita tetap mengadakan promo. Dan hari ini kalau Anda mengikuti website kita, hampir setiap hari kita bikin promo, baik itu Thanks God It's Friday, maupun promo-promo yang kita lakukan bersama partner-partner kita, para bank swasta, maupun Imbara. Terakhir kita kemarin mengumumkan dengan BNI, semacam diskon atau diskon hampir Rp750.000 di rute-rute tertentu, di hari-hari tertentu. Jadi memang harapan kita teman-teman publik yang mau terbang ini, kalau mau menikmati harga yang lebih murah dibandingkan harga standarnya Garuda, ya dimonitor terus-menerus saja. Promonya ya? Atau website kita promonya. Banyak kalau kita bikin promo, banyak kita bikin promo, kita juga pengen mendorong teman-teman yang pengen dapat harga lebih murah untuk bisa terbang. Nah kalau untuk bisnis kelas, maupun internasional, ini kan sesuatu yang cukup realistis saja gitu kan. Ketika jumlah penerbangan berkurang, ketika sedikit, ya mau difahami bahwa kita secara entitas bisnis juga coba memaksimalkan revenue. Dan saya memang banyak mendapatkan keluhan kenapa terbang ke Singapura begitu mahal. Ya saran saya sih ya, kalau mahal ya terbang ke Bali aja deh gitu kan. Kalipada Anda ke Singapura, terus kemudian ngomel sama saya agak mahal, tapi di Singapura juga belanjanya gira-giraan gitu kan. Mendingan spend dana Anda buat teman-teman di Indonesia lah. Oke, tapi disparitas ini disebabkan apa nih Pak? Kalau bisa disampaikan, apakah mengikuti harga after internasional juga begitu? Menjadi salah satu faktornya dibandingkan dengan tadi harga domestik yang juga sudah ada regulasinya dari Kementerian Perhubungan? Ya ketika tidak ada regulasi tentu saja ini persoalan supply demand. Jadi awalnya kita ke SP Singapura masih jual di agak 3 jutaan gitu ya. One way pulang pergi 6 jutaan. Seperti kondisi normal. Tapi teman-teman bilang, Pak yang lainnya udah pada 6 juta, 7 juta gitu. Kita mau tetap 3 juta apa enggak? Ya ini kemudian kita bicara antara kecerdasan atau konsistensi. Jadi ini makat ini aja sih, makat demand supply. Dan nanti dengan penambahan jumlah amada, misalnya untuk internasional juga teman-teman maskape yang lain, tentu saja ini akan mengikuti hukum-hukum alam biasa yang kemudian nanti pelan-pelan akan turun. Ya tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Erick Thohir, begitu 120 unit pesawat begitu yang akan digunakan. Nanti penambahannya untuk Garuda dan juga CityLink. Nanti akan difokuskan untuk rute mana? Apakah mengejar domestik atau 50-50 misalnya? Oh enggak, seperti arahannya Pak Menteri, kita akan sangat fokus ke domestik. Dan kalaupun internasional, kita hanya akan fokus di umroh. Ini juga animo umroh juga menakjubkan gitu. Mungkin Mas Pak bisa cek awan sebelah bagaimana kita sekarang masih terbang dengan 2 kali sehari. Tentu saja kita berharap nanti bisa terbang mendekati 4 kali sehari dan juga dari destinasi atau kota-kota non-Jakarta seperti Surabaya, Makassar, Medan, insya Allah, dan mungkin beberapa kota di Kalimantan. Karena kita berharap mereka yang umroh ini enggak usah mampir-mampir deh. Terbang aja langsung ke Tanah Suci supaya tidak terlalu lelah dan tidak menghabiskan waktu yang terlalu lama. Ini yang juga kita rencanakan. Nah memang untuk itu kita butuh beberapa pesawat untuk disediakan, untuk menelayangkan jamaah-jamaah umur kita. Tapi mayoritas tetap akan didomestik. Dan kalau ini dikaitkan dengan harga, tentu saja pertama kita berharap harga Aftun turun-turun sehingga sucharge ini tidak berlaku lagi. Yang kedua, stay tune kita tentu saja akan terus menerus memperbanyak promo-promo kepada para publik. Baik, kalau kita bicara mengenai dana PMN, 7,5 triliun yang juga sudah disampaikan Pak Menteri tadi, menurut Anda bagaimana realisasinya sejauh ini? Ya, itu dana pemerintah. Jadi dana pemerintah kalau mau dikeluarkan membutuhkan aturan-aturan yang memadai, yang cukup ketat. Salah satu aturannya adalah harus ada peraturan pemerintah. Jadi yang pertama. Yang kedua, ketika pemerintah memasukkan dana 7,5 triliun ke Garuda, ini kan pemerintah sebagai pemegang saham. Kita juga musifer sama pemegang saham lain termasuk publik. Bahwa semua juga diberi kesempatan kalau salah satu pemegang saham memasukkan dana yang lain mau ikutan apa enggak. Nah, proses itu haruslah lewat proses RUPS. Nah, proses itu hari ini sedang dikerjakan karena kita mesti punya audited bulan Juni. Insya Allah, akhir Agustus ini sudah keluar. Yang kedua, kita mesti punya fiat independen untuk menilai kira-kira harga saham yang pantas berapa. Sehingga ketika 7,5 triliun masuk ini pemerintah dapat tambahan berapa saham. Teman-teman yang lain, kalau mau ikutan, ya saling menghitung. Kalau enggak mau ikutan, tentu saja konsekuensi di Lusia akan terjadi. Jadi, ini memang butuh waktu, tetapi kita sama-sama faham bahwa ini mesti kita jaga sama-sama supaya pemerintah adalah pemerintah ini mengekonstruksinya dengan benar. Yang kedua, seluruh pemegang saham Garuda lainnya diperlakukan syarafek. Berikut ini kami sampaikan informasi dari keberangkatan penerbangan domestik datanya seperti yang bisa Anda saksikan. Ya, ini untuk keberangkatan dari angkutan penumpang khususnya di penerbangan domestik per Juni 2022. Kita lihat trennya untuk Bandara Soekarno-Hatta yang berwarna biru ini cenderung memang sudah mulai mengalami peningkatan begitu dari Januari sampai dengan Juni. Kemudian untuk di Ngurah Rai juga ya, kita lihat fluktuasinya masih ada tapi kecenderungannya masih cukup tinggi. Selanjutnya, dari keberangkatan internasional bagaimana untuk penerbangan selanjutnya? Ya, untuk Soekarno-Hatta kemudian Ngurah Rai kita akan cermati bersama. Ini trennya luar biasa juga. Trennya masih terus menunjukkan kenaikan untuk penerbangan internasional dari Bandara Soekarno-Hatta dan Ngurah Rai. Dan selanjutnya bagaimana dengan keberangkatan barang untuk wilayah domestik. Kalau tadi adalah penumpang sekarang untuk barang. Per Juni 2022 kita lihat dari si Soekarno-Hatta terlebih dahulu sempat melonjak sampai dengan 25.419 ton pada bulan April kemudian kembali lagi mengalami penurunan terakhir per Juni sudah di 15.207 ton untuk keberangkatan barang domestik di Soekarno-Hatta. sementara Ngurah Rai 933 ton. Dan bagaimana dengan keberangkatan barang untuk tujuan internasional? Baik, untuk Soekarno-Hatta jendurung flat begitu tapi kita lihat untuk Ngurah Rai ini ada peningkatan ya untuk pergerakannya. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Irvan Setiaputra Direktur Utama PT Garuda Indonesia Persero TBK. Ya, Pak Irvan kita lanjutkan kembali perbincangan kalau kita lihat trennya memang ini naik terus ya dari awal tahun sampai dengan Juni biasa dikatakan berarti ini semester pertama tahun ini. Apakah ini menjadi salah satu hal yang yang menjadi OAC juga nih bagi industri penerbangan di tanah air, Pak Irvan? Ya, tentu saja ya. Jadi peningkatan trafik baik itu penumpang maupun barang ini bukan hanya makin positif tapi lebih stabil ya. Karena kalau kita perhatikan 2020-2021 itu kan ada spike terus naik menjelang akhir tahun tiba-tiba menurun di awal tahun gitu ya. Kita sempat khawatir memang di 2022 awal itu dengan kasus Omnikron ini menjadi terbatas kembali gitu. Tapi Alhamdulillah karena komunitas kesehatan kita sudah makin membaik walaupun memang masih ada aturan-aturan yang diperlakukan tetapi juga sudah semakin tertib publik dan juga border atau pebatasan di luar negeri juga sudah dibuka sehingga kita cukup optimis sekarang menghadapi peningkatan trafik khususnya nanti menjelang di buah air tahun dan tahun baru maupun natal. Jadi ini semuanya memang kita sedang siapkan mengarah ke situ dan kita sudah melihat bookingan untuk penumpang menjelang air tahun ini perlahan-lahan meningkat oleh sebab itu penting buat kita untuk terus-menerus menambah pesawat kita untuk bisa dapat melayani kebutuhan tersebut. Itu dia tadi sudah disampaikan ada dana PMN tapi Anda katakan juga ini masih membutuhkan proses karena perlu ada peraturan pemerintah kemudian akan menggelar RUPS juga begitu sehingga bagaimana nih mekanisme untuk pengadaan pesawatnya untuk mengejar 120 unit Pak sampai dengan akhir tahun? Jadi yang disampaikan oleh Pak Erik itu adalah tambahan armada tidak ada statement bahwa itu armada baru jadi yang ada sekarang adalah kita merestorasi pesawat-pesawat yang saat ini sedang dihanggari kita dan sebenarnya kita hentikan proses maintenance bekalanya dan ini kita yang kita sedang aktifkan setelah hasil PKPU jadi kenapa itu terjadi karena Mas Pras jadi pada waktu proses PKPU kita memang menahan proses perbaikan pesawat kita karena kita belum ada kejelasan hubungan kita dengan para lesor pemilik pesawat maupun hasil PKPU tapi setelah hasil PKPU positif hubungan kita juga semakin baik dengan lesor para pemilik pesawat tersebut upaya kita sekarang ini adalah untuk menghidupkan pesawat-pesawat tersebut dengan cara melakukan restorasi yang diperlukan setiap jenis pesawat memang ada beberapa technical issues di mana engine atau mesin pesawat itu membutuhkan perbaikan secara mendasar beberapa yang kita belum dapat slotnya atau tempat untuk bisa dapat memperbaiki mesin-mesin pesawat tersebut tetapi kami optimis baik dalam situasi saat ini baik walaupun sorry walaupun PNM mungkin agak sedikit tertunda tetapi kita sedang diskusi dengan PPA untuk bisa membantu kita memproses percepatan restorasi pesawat tersebut kita sampai saat ini masih cukup optimis mudah-mudahan optimisme kita untuk bisa menghidupkan sejumlah pesawat itu masih bisa berlangsung di kedepannya oke kalau bicara mengenai restorasi pesawat ini akan nanti beroperasi menambah armada Garuda bisa seberapa banyak ya jadi kalau tadi disampaikan kita sekitar kadar 60-an saat ini kami dengan sitiling nah nanti setelah proses restorasi pesawat kita yang akan terbang atau istilah kita serviceable itu harapan kita bisa di angka 120 jadi ada tambahan 60 pesawat yang kita restorasi oke cukup banyak berarti Pak ya ini yang ini kerja keras kerja keras di teman-teman di GMF kerja keras kita ber24 jam satu minggu juga dikerjakan sambil kita nunggu dananya lantas kalau kita bicara mengenai jenis pesawat kemudian rute-rute mana nih yang akan menjadi prioritas kalau memang ada penambahan pesawat tadi yang kami utamakan memang adalah untuk menangani kebutuhan domestik jadi jenis pesawat yang akan kita percepat restorasinya adalah jenis pesawat 737-800 atau kita istilahkan 737-NG atau kalau boleh dikatakan juga yang kita aktifkan adalah pesawat-pesawat narrow body ini memang pesawat jenis yang kita sering terbangkan di domestik baru setelah itu pesawat-pesawat besar baru kita lakukan restorasi jadi hari ini memang kita tahan dulu pesawat-pesawat besar kita untuk direistorasi kita dahulukan yang narrow body dulu kan yang pesawat-pesawat besar saat ini rasanya sudah cukup pas untuk bisa melayani kebutuhan internasional maupun umroh oke untuk rute-rutenya apa? yang menjadi rute-rutenya tentu saja ada dua ada dua pendekatan yang kita selalu lakukan ya yang pertama adalah tentu saja rute populer ya Denpasar Surabaya Medang itu tentu saja kita aktifkan yang kedua adalah rute-rute yang belum setiap hari kita layani jadi masih ada rute-rute di domestik ini yang belum setiap hari kita layan yang kedua adalah rute-rute yang baru sekali setiap hari kita layani karena saya mendapatkan banyak keluhan jangan cuma pagi Pak kalau bisa sore juga oke itu dari frekuensinya penerbangan ya Pak ya dan ini tentu saja kita berharap kemudian kerjasama kita dengan Angkasa Pura 1 dan Angkasa Pura 2 bisa kita lebih berketat karena kemungkinan besar ada berapa rute yang akan kita sampai di rute tersebut menjelang tengah malam ya supaya kita bisa hidupkan kami berharap Angkasa Pura bisa mengaktifkan kembali bandara-bandara yang selama ini jam 6 sore sudah ditutup sudah bisa diaktifkan lagi sampai jam 10 malam misalnya supaya kita bisa mendarat dan melayani publik di kota-kota tersebut baik terakhir Pak Irfan bagaimana strategi dan inovasi yang sudah disiapkan manajemen begitu untuk meningkatkan lagi kinerja ke depan ya yang pertama tentu saja penambahan alat produksi dalam hal ini pesawat menjadi prioritas utama kita dana PNM pun maksimal mayoritas mayoritas akan kita gunakan untuk itu jadi tidak ada dana PNM yang 7,5 triliun itu kita pakai untuk bayar utang ini untuk diperjelas juga ke publik yang kedua tentu saja kita secara dinamis akan terus-menerus mereview harga tiket ini bila nanti harga after sudah mencapai satu titik kembali seperti dulu tentu saja kita akan lepaskan yang 10% dan tentu saja kita bekerjasama dengan banyak komunitas untuk mengedepankan promo-promo paket-paket khusus untuk memastikan kembali lagi supaya harga tiket Garuda bisa menjangkau lebih banyak kalangan publik dan yang terakhir adalah kita ingin terus-menerus meningkatkan engagement kita kepada penumpang memberikan nilai tambah jadi harga mahal mungkin bisa oke selama itu diserve jadi kerjasama kayak model dengan button scuff memberikan kerudung secara gratis keberapa penerbangan kemarin kita terbang kita juga berikan gratis coklat produk khas Indonesia dari produsen Indonesia ini terus akan kita galakan dan yang tentu saja kita akan bikin banyak nilai tambah dan surprise-surprise ke para penumpang kita sehingga banyak dari publik bisa merasakan bedanya terbang dengan Garuda oke itu dia kita tunggu terus pak update terbaru dari upaya perbaikan kinerja Garuda Indonesia ke depan Pak Irfan terima kasih banyak atas waktu dan sharing yang Anda berikan untuk pemirsa IDXN dan tentu ini akan menjadi insight baru lagi terkait dengan perkembangan dari maskapai penerbangan kebanggaan nasional ini selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali salam sehat Pak Irfan terima kasih terima kasih selamat pagi baik pemirsa satu jam sudah saya menemani Anda dalam market review saya Prasetyo Wibowo beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri terima kasih dan sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati